Halo Sobat Candles, perkenalkan nama saya Loh Amrini selaku Steve Creative Official dan saya Dukungi Rahman Selenda Ginta Putri selaku CEO Panda Soft Candle dengan produk kami Soft Candle, eco-friendly candle aromaterapi dari minyak celanta. Seperti yang telah kita ketahui bersama, posisi Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara dengan tingkat konsumsi minyak goreng tertinggi di dunia pada tahun 2019. Berdasarkan survei yang telah dilakukan di Kecamatan Kubu Tambahan, terdapat sekitar 498 liter minyak per hari dari 3902 kartu keluarga yang menghasilkan limbah minyak celanta. Tentunya, kondisi tersebut dapat menghasilkan lebih banyak limbah minyak celanta yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan jika keberadaannya tidak dapat dikendalikan dengan baik. Menilik dari latar belakang dan permasalahannya ada, maka kami berinovasi untuk menciptakan Soft Candle, eco-friendly candle aromaterapi dari minyak gelanta. Soft Candle merupakan produk linux aromaterapi ramah lingkungan berbahan baku minyak gelanta, minyak sisa dari aktivitas memasak. Adanya tertutup terhadap produk aromaterapi, menurang kami untuk menciptakan sebuah ketenangan melalui produk Soft Candle. Produk ini dibuat dengan proses pengelang yang penting dan sesuai SOP, serta mengikuti tren kekinian sehingga mampu mengharap perhatian pelanggan, mulai dari remaja hingga orang dewasa sekalipun. Soft Candle mulai dua tahapan proses produksi. Tahap pertama adalah tahap penjeluhan minyak gelanta. Tentunya pada tahap ini adalah kunjung tambah yang perlu diperhatikan agar minyak gelanta lain digunakan sebagai produk linux aromaterapi. Selanjutnya, setelah menyerti saling berseh akan dimiliki dengan proses produksi linux aromaterapi menjadi produk Soft Candle. Target pengusahaan kami adalah orang-orang yang tentunya membutuhkan rileks dan fokus seperti remaja, pekerjaan orang, anggota atau kelas meditasi, serta villa dan hotel yang merupakan salah satu tempat untuk mencapai keraasan yang kejahat. Strategi pemahasang Soft Candle menggunakan prinsip bisnis-to-bisnis dan bisnis-to-customer. Bisnis-to-bisnis yaitu bertajak sama dengan villa, spa, dan hotel yang ada di Bali, sedangkan bisnis-to-customer yaitu media pemasalahan yang dilaksanakan secara online dan offline. Media online yang digunakan yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Produk ini mengusung kursus natural dan ramah lingkungan, mampu menangkap pikiran, meningkatkan kefokusan, tahan lama, dan aman saat digunakan ada value yang dapat diberikan oleh Soft Candle. Soft Candle juga mengalakan ini dalam bentuk souvenir, hand fast, dan hariah yang cocok untuk acara tertentu. Dengan berbagai pilihan aroma yang menarik seperti ini, lavender, coffee, coklat, orange, dan lemon. Kompet kan? So, let's get in now and feeling the sensation with Soft Candle. Soft Candle, take your time to bless your body and soul.